Intro Pemirsa Jatengpos TV Oh alah dunia makin aneh-aneh saja Karena butuh uang seorang suami tega menikahkan lagi istrinya dengan pria lain menggunakan dokumen palsu Akibat perbuatannya sepasang suami istri di Rembang ini akhirnya ditangkap polisi Pasutri aneh tersebut adalah Sucipto 44 tahun dan istrinya Badriah 36 tahun Keduanya bersekongkol untuk mendapatkan uang dengan cara menikahkan Badriah dengan laki-laki lain menggunakan dokumen palsu dengan status lajang Kapolres Rembang, AKBP, Dandi Ario Yustiawan dalam gelar perkaranya menjelaskan Awalnya Sucipto memalsukan data istrinya dengan menggunakan identitas teman kerja istrinya berinisial SC Aksi pasutri ini mulai terendus saat SC hendak menikah beneran dengan mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Lasem Ternyata berkas pendaftaran SC ditolak KUA Kecamatan Lasem Karena nama SC tercatat sudah menikah dengan pria inisial AK Padahal SC belum pernah menikah dengan siapapun Pasutri ini berhasil memasukkan dokumen karena tersangka Sucipto bertugas sebagai perangkat desa sendang asri Kecamatan Lasem Rembang Sementara istrinya Badriah kepala paut yang ada di desa setempat Sucipto sepakat istrinya Badriah untuk menikah lagi karena faktor ekonomi Saat ini Badriah menggunakan aplikasi micet untuk memacari pria yang mau menikah dengannya Setelah Badriah mendapatkan data identitas SC Sucipto yang bekerja sebagai perangkat desa dengan leluasa mengganti nama istrinya dengan nama SC Setelah dapat dokumen Badriah yang ganti nama menjadi SC Lalu menikah dengan pria inisial AK Bahkan sampai dapat akta nikah secara sah Dari AK itulah Badriah dapat uang belanja setiap bulan yang diberikan kepada suaminya Selama pernikahan tersebut Badriah mendapatkan uang kebutuhan dari setiap minggunya sebesar 450 ribu dari AK Selain faktor ekonomi muncul pengakuan jika Badriah mau menikah lagi dengan pria lain Karena merasa kurang puas dengan Sucipto Meski begitu Badriah tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Sucipto Atas perbuatannya Pak Sutri ini dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KHP tentang pemalsuan surat dengan hukuman 6 tahun penjara Rendra Wijaya, Jatengpos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Jatengpos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah